Meskipun Isyana berkata bahwa dia dalam bahaya, dalam benak tama, dia memiliki peluang tertentu untuk memenangkan pertempuran sengit ini. Ini terutama karena dia tahu bahwa dia belum diekspos, dan musuh mungkin akan mengguncangnya dan membiarkan Alvin meletakkan bail. Dengan cara ini, bahkan jika musuh berada di tempat terbuka dan dia dalam kegelapan, secara alami ada peluang yang lebih baik untuk menang. Hari berikutnya, Tama dan Alena bangun saat fajar. Memanfaatkan Chandra dan Rika yang belum bangun, mereka bersiap-siap pada pukul 6 dan pergi ke bandara. Kali ini adalah pertama kalinya Tama dan Alena bepergian sendirian di tahun-tahun pernikahan mereka. Meskipun keduanya merasakan keengganan di hati mereka, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain pergi kali ini. Tama ingin memastikan keamanan Alena dan mengirimnya ke Sinta, yang pasti akan merawatnya dengan baik, dan Alena merasa bahwa dia harus membantu Sinta menyelesaikan kebutuhannya yang mendesak, jadi dia hanya bisa berpisah sementara dari suaminya untuk jangka waktu tertentu. Di bandara, mata Alena merah, dia memeluk Tama dengan lembut dan bergumam, suamiku, aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di Amerika Serikat kali ini, tetapi akan sulit bagimu di rumah. Tama membelai punggungnya, dia menghiburnya, dengan suamimu di sini, jangan khawatir, aku akan menjaga orang tuamu. Alena menasihati, hal utama adalah menjaga diri sendiri, jangan selalu berpikir untuk membantu orang dengan Feng Shui. Baiklah, baiklah, Tama tersenyum kecil, dan berkata dengan lembut, kamu juga, ketika kamu tiba di New York, jangan selalu memikirkan pekerjaan, perhatikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Alena diam-diam menyeka air mata, dan dengan enggan berkata, suamiku, kalau begitu aku akan masuk. Oke, Tama menganggup, dan berkata sambil tersenyum, beritahu aku segera setelah kamu mendarat. Baik, Tama memperhatikan Alena memasuki pemeriksaan keamanan, setelah dia menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan meninggalkan saluran pemeriksaan keamanan, dia berbalik dan pergi. Baru jam setengah enam saat ini, Tama tidak pergi dengan tergesa-gesa tetapi datang ke aula kedatangan bandara. Karena terlalu dini, sangat sedikit orang yang menunggu di sini untuk mengambil pesawat, dan Tama melihat salah satu pria memegang jimat di pintu keluar. Tama sedikit lega, Dari sudut pandang saat ini, hal-hal yang diatur oleh Alvin sangat bisa diandalkan. Tama tetap tenang, dan diam-diam datang ke layar lebar di bandara dan berhenti untuk menonton. Penerbangan paling awal dari Jakarta akan lepas landas 10 menit kemudian, sedangkan penerbangan masuk paling awal tidak akan mendarat hingga pukul 8. Dalam daftar penerbangan masuk, sebagian besar keberangkatan berasal dari kota-kota besar di Indonesia, dan sebagian kecil dari kota-kota lain di luar negeri. Tama tidak tahu apakah musuhnya akan datang dengan pesawat, atau dari mana musuhnya akan datang, tapi dia tahu satu hal, artinya, mulai sekarang, dia akan ditempatkan di Jakarta, dan dia tidak akan lagi khawatir. Dia mengepalkan tinjunya dan bersumpah dalam hatinya, tidak peduli siapa itu, jika dia ingin terus menyerang kakek nenekku di kota ini di mana orang tuaku dibunuh secara brutal 20 tahun yang lalu, aku, Tama, akan bertarung sampai mati dan bertarung dengan nyawaku. Dia melihat sekali lagi pada penerbangan yang masuk di bandara dengan mata tegas, berbalik dan melangkah pergi. Saat ini, Surabaya, saat itu juga pukul 6.30 pagi, dan Bandara Internasional Surabaya jauh lebih sibuk daripada Jakarta. Karena kepadatan penerbangan, penerbangan keluar Surabaya mulai berangkat satu demi satu pada pukul 6.10 pagi. Adi, yang mengenakan gaun panjang, masuk ke Aula Keberangkatan Domestik Bandara Surabaya, Jawa Perantauan dari Argentina. Di bawah tekanan tuan, dia membeli penerbangan paling awal ke Jakarta hari ini. Pesawat lepas landas pada pukul 8 dan penerbangan diperkirakan memakan waktu 1 jam 40 menit. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, Adi memejamkan mata dan beristirahat di low-nge kelas 1, menunggu boarding. Namun, jantungnya yang telah berdetak selama 156 tahun, entah kenapa, saat ini selalu sering mogok tanpa alasan, kadang tiba-tiba terlalu cepat, kadang tiba-tiba terlalu lambat, seperti roller coaster dengan rasa takut yang berkepanjangan. Adi tahu bahwa perilaku abnormal ini disebabkan oleh kegugupannya. Meskipun dia tidak terlalu gugup selama bertahun-tahun, dia masih ingat dengan jelas bahwa dia selalu seperti ini setiap kali dia gugup, dan itu adalah kebiasaan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat perjalanan hidupnya yang panjang. Di masa kecilnya, dia hidup di era tragis kehilangan kekuasaan dan mempermalukan negara. Tidak ada cukup makanan, tidak ada pakaian hangat, serigala di mana-mana, dan harimau serta macan tutul berkeliaran. Adapun dirinya sendiri, dia tidak bisa menghitung berapa kali dia berjuang dari ambang kematian. Dia hanya ingat bahwa setiap kali saat kritis hidup dan mati datang, jantungnya akan naik turun seperti sebelumnya, dengan rasa sakit dan jantung berdebar. Saat itu, dia memasuki kuil Sifa Mandir dan menjadi pendeta Tao hanya untuk menghindari api peperangan, untuk makan enak dan untuk bertahan hidup. Saat itu, dia belajar Taoisme agar bisa bertahan hidup dan tidak mati kelaparan. Tetapi setelah dia masuk sekolah Tao, dia menyadari bahwa yang dikejar Taoisme bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk hidup selamanya. Setelah berpuluh-puluh tahun berkultifasi Tao, meski ia menyentuh pintu umur panjang, dia masih tidak mengerti maksudnya. Kemudian dia akhirnya meninggalkan kampung halamannya pada usia yang langka untuk menemukan jalan umur panjang yang sebenarnya. Sejak dia menguasai aura, selama bertahun-tahun, Adi tidak pernah merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Hingga hari ini, setelah lebih dari 100 tahun, dia sekali lagi merasakan kecemasan antara hidup dan mati. Mau tidak mau dia berpikir dalam hati, mungkinkah akan ada bencana saat aku pergi ke Jakarta kali ini? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, seharusnya tidak. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa menyakitiku di Jakarta? Dua puluh tahun yang lalu, Cahya Renza Renza dan Sarah Polen yang tinggal dalam pengasingan di sini, rentan terhadapku. Kali ini, aku memusnahkan keluarga Polen di Jakarta, dan sama sekali tidak ada yang bisa menyakitiku. Berbicara tentang ini, sudut mulutnya berubah menjadi lengkungan yang kejam dan lucu, dan dia mencibir di dalam hatinya, ada juga satu-satunya putra Sarah dan Cahya Renza, yang lolos secara kebetulan dua puluh tahun yang lalu. Kali ini, aku akan mengirim dia dan keluarga kakek neneknya untuk bertemu dengan orang tua yang berumur pendek. Saat ini, staf layanan di Longe kelas 1 mendatanginya dan berkata dengan hormat, Tuan Adi, penerbangan Anda ke Jakarta sudah mulai naik, silakan pergi ke gerbang keberangkatan 36 tepat waktu. Adi membuka matanya dan sedikit tersenyum, oke, terima kasih. Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi ke gate 36 boarding gate. Empat puluh menit kemudian, pesawat Adi lepas landas di landasan bandara Surabaya, berputar setengah lingkaran di udara, dan terbang jauh ke tempat tujuan. Jam sepuluh pagi, pesawat mendarat di bandara Jakarta 10 menit lebih awal. Saat musik kabin dimainkan, Adi, yang menutup matanya sepenuhnya, membuka matanya. Dia melihat keluar jendela dan merasa darahnya berangsur-angsur mendidih. Dia tahu itu adalah keinginan untuk membunuh. Karena semua tindakan memerlukan persetujuan Lord, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk membunuh. Terakhir kali dia melakukannya 20 tahun yang lalu, dan kali ini, dia ingin menghancurkan seluruh keluarga di Jakarta. Tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dia benar-benar memiliki takdir dengan Jakarta, tapi bau darah dari takdir ini sedikit lebih kuat. Saat pesawat berhenti di jembatan koridor, Adi adalah orang pertama yang keluar dari kabin. Dia berjalan melewati koridor, melewati area bagasi, dan berjalan ke ruang kedatangan bandara. Dia tahu lokasi keluarga Polen, tapi dia tidak akan langsung menyerang keluarga Polen, karena Tuan telah memberinya dua tugas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.